Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erliana Nuriza NPM 1953-023004 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Lampung Di sini saya akan menampilkan tayangan pembelajaran kimia menggunakan berbagai media sebagai pemenuhan ujian tengah semester pembelajaran berbasis TIK dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania SPD MSC dan Bapak Andrian Saputra SPD MSC Media yang saya gunakan yaitu Canva, Microsoft PowerPoint 2019, dan ChemSense Selamat menyaksikan Ada pun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.4 Kimia Sekolah Kelas 11 KD 3.4 Membedakan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi KD 4.4 Merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem Untuk materinya yaitu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem Ada pun indikatornya menjelaskan ciri-ciri reaksi eksoterem dan reaksi endoterem menjelaskan diagram tingkat energi reaksi eksoterem dan reaksi endoterem Apa itu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem? Perhatikan video berikut ini Apa itu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem atau eksoterem dan endoterem? Jadi, untuk eksoterem itu analoginya seperti api Apabila kita memiliki api atau kita sedang berada di dekat api Maka, lingkungan kita akan terasa panas Nah, jadi Untuk reaksi eksoterem ini Kaitannya arat dengan lingkungannya terasa panas Seperti itu analoginya Kemudian, untuk reaksi endoterem Kita analogikan seperti salju Atau es yang mencair Jadi, lingkungannya akan terasa dingin Apabila kita berada di dekat es atau di salju Kita akan merasakan bahwa suhu lingkungannya itu dingin Itu untuk analoginya Kemudian, muncul pertanyaan Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, mengapa suhu lingkungannya itu bisa terasa panas dan bisa terasa dingin? Untuk lebih memahaminya Mari perhatikan animasi berikut ini Yaitu, merupakan animasi mengenai reaksi eksoterem Terima kasih telah menonton! Jadi, berdasarkan animasi tersebut Jadi, berdasarkan animasi tersebut Dapat disimpulkan bahwa Reaksi eksoterem adalah reaksi yang melepaskan kalor Reaksi eksoterem merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem kelingkungan Atau kalau dibebaskan oleh sistem kelingkungannya Selanjutnya, untuk memahami reaksi eksoterem Perhatikan animasi berikut ini Terima kasih telah menonton! Dari animasi yang telah disaksikan tadi Dapat disimpulkan bahwa Reaksi eksoterem merupakan suatu reaksi kimia Yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem Jadi, reaksi eksoterem adalah reaksi yang menyerap kalor Reaksi eksoterem merupakan reaksi yang disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem Jadi, kalor diserap oleh sistem dari lingkungannya Berikutnya, kita akan mempelajari diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterem dan reaksi endoterem Berikut ini adalah diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterem Di mana sumbu X disini menunjukkan arah reaksi dan sumbu Y menunjukkan berapa besar energinya Pada diagram tingkat energi terlihat keadaan awal dan keadaan akhirnya Pada reaksi eksoterem, sistem membebaskan energi sehingga entalpi sistem akan berkurang Artinya, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi Oleh karena itu, perubahan entalpinya delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan H produk dikurang H reaktan ini nilainya kurang dari 0 Artinya, berkanda negatif Lalu, bagaimana dengan diagram tingkat energi untuk reaksi endoterem? Nah, untuk reaksi endoterem, diagram tingkat energinya sebagai berikut Di mana pada reaksi endoterem, sebaliknya Pada reaksi endoterem, sistem menyerap energi Oleh karena itu, entalpi sistemnya akan bertambah Nah, artinya entalpi produk atau keadaan akhir akan lebih besar daripada entalpi reaksi atau keadaan awal Dan, perubahan entalpinya akan bertanda positif Di mana, delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan Nilainya lebih dari 0 Artinya, bertanda positif berbeda dengan diagram tingkat energi untuk reaksi endoterem Untuk melambah pengalaman dan membantu lebih memahami mengenai reaksi endoterem Dan reaksi endoterem Perhatikan video percobaan mengenai reaksi endoterem dan reaksi endoterem berikut ini Silahkan catat alat dan bahannya Serta prosedur percobaan dan hasil pengamatan dari percobaan yang dilakukan dalam video tersebut Jangan lupa, saat melakukan percobaan di laboratorium Pastikan memakai penengkapan dalam laboratorium Jangan lupa untuk memakai taruh tangan dan masker saat akan melakukan percobaan di laboratorium Pertama, ibu jelaskan dulu dari alat Nah, alat di sini bisa dilihat Ibu memiliki dua tabung reaksi seperti ini ya Satu dan ada dua, ada dua buah Kemudian di sini ibu ada Termometer Termometer Seperti ini Kemudian ada spatula Ada pipet Untuk memipet larutan Kemudian untuk bahannya sendiri Di sini ibu ada urea Atau nama runus kimianya CONH2 dua kali Kemudian di sini ibu punya larutan HCL Atau larutan asam klorida Kemudian di sini ibu punya pita MG Yang bentuknya dalam bentuk potongan seperti ini Kemudian ibu punya akuades dalam botol semprot seperti ini Baik, nah pada kali ini kita akan memfokuskan pada reaksi kimia Karena seperti yang kita tahu Dan hasil bacaan kalian juga Kalau termo kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang termo ya Kalau termo itu berarti ke suhu dan kimia itu lebih ke reaksi kimia Jadi akan mempelajari tentang reaksi kimia yang melibatkan perubahan suhu dan energi yang menyertainya Nah, untuk percobaan pertama Ibu ambil satu buah tabung reaksi Di sini ibu akan melakukan dua percobaan Karena di sini ada dua juga tabungnya ya Jadi yang pertama itu adalah ibu akan mereaksikan HCL Dengan pita MG Nah, silakan file LKPD yang sudah kalian unduh silakan diperhatikan Karena di situ ada beberapa isian harus kalian kerjakan Yang dimana jawabannya itu adalah sesuai dengan yang ibu praktikumkan sekarang Seperti itu Baik, yang pertama HCL Ibu masukkan ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet Sekitar 10 tetes Oke Kemudian setelah itu Sebelum ibu mereaksikan dengan pita MG Ibu akan mengukur terlebih dahulu suhu HCL sebelum direaksikan Perhatikan baik-baik suhu yang tertera ketika HCL diukur Dan siapkan juga LKPD-nya untuk diisi berapa derajat celciuskah suhu awal tersebut Memasukkan termometer hati-hati Jangan ke dindingnya Tetapi di antara larutan Dan jangan menempel ke bawah tabungnya ya Karena nanti yang terukurnya malah tabungnya Oke, silakan diperhatikan Dengan sesama oleh kalian Berapa derajat yang tertera di sini Sudah Baik Silakan tuliskan Berapa derajat suhu awal pada percobaan pertama Baik Nah, kemudian Sekarang ibu akan reaksikan HCL HCL yang pertama tadi sudah kita letakkan dalam tabung Dengan pita MG Yang sudah ibu potong sekitar 1 cm Kita coba reaksikan Nah, ketika mereaksikan Akan teramati ada perubahan Nah, dalam mereaksikan tersebut juga kalian Nanti ibu akan mengukur suhunya dan kalian harus melihat berapa suhu yang terukur Nah, reaksi seperti ini Sambil diukur suhunya berapa Sampai kapanpun diukur suhunya Sampai Coba diperhatikan di sini ada gelembung ya Anak-anak semua ada gelembung Yang diakibatkan karena ada reaksi antara HCL dengan MG Atau dengan magnesium Nah, nanti di sini akan terukur suhunya Coba diperhatikan dengan sesama perubahan suhunya menjadi berapa derajat celcius Kalian tuliskan di tabel bagian suhu reaksi Sudah, nah apabila sudah selesai, apabila reaksinya sudah habis Nah ini kebetulan masih ada ya reaksinya Ibu tunggu sampai reaksinya habis, sampai pita MG-nya habis bereaksi Sampai tidak ada lagi, ini kebetulan masih ada Nanti kita ukur lagi berapa suhunya Oke, jadi sementara ini kita diamkan terlebih dahulu Karena tadi suhunya sudah ada ya, sudah tertera Oke Nah, sambil menunggu reaksi pertama ini habis Ibu akan melanjutkan ke reaksi kedua, yaitu di tabung reaksi yang kedua Di sini ibu akan memasukkan aquades Aquades itu sebetulnya air biasa, hanya saja mineral-mineralnya itu tidak ada Tidak seperti air mineral, jadi di sini murni H2O Ibu masukkan ke dalam tabung sekitar sama jumlahnya, seperti yang tadi kurang lebih Seperti ini Lalu kita ukur juga suhunya Suhu awal ya, dituliskan di tabelnya dia sebagai suhu awal Silahkan kalian perhatikan Berapa suhunya Oke Tuliskan ini sebagai suhu awal Oke, sudah Nah, kemudian Ibu akan reaksikan dengan urea Ada yang tahu urea? Mungkin pernah kalian lihat di komposisi pupuk ya Dalam pupuk anorganik dia biasanya di komposisinya ada urea Oke, ibu masukkan urea Sama seperti tadi, reaksi yang pertama atau percobaan pertama Nanti ketika dia bereaksi, kita ukur suhunya Dan ketika dia selesai reaksi, kita ukur pula suhunya Jadi nanti kalian punya tiga suhu yang dituliskan dalam mel KPD Sebelum, ketika reaksi, dan setelah reaksi selesai Ibu masukkan urea di kira-kira sekitar tiga spatula ke dalam tabung Oke Ibu masukkan Tidak perlu diaduk ya Cukup digoyangkan saja Kemudian ini sedang bereaksi Ibu akan masukkan tremometer Untuk kalian perhatikan suhu reaksinya berapa Silahkan diperhatikan pada layar ya Oke Nah, karena ini masih ada ureanya Kita tunggu sampai ureanya larut Baru kita ukur lagi suhunya Sebagai suhu akhir Apakah ada perubahan suhunya? Coba dicermati lagi ya datanya Oke Kita tunggu dulu sampai keduanya habis bereaksi Baru kita ukur lagi suhunya Suhu akhirnya Kita ukur yang percobaan pertama Suhu akhirnya berapa Silahkan diamati Lalu tuliskan pada LKPD Oke Untuk yang percobaan kedua Sudah habis bereaksi Kita ukur suhunya Sebagai suhu akhir Oke Silahkan diperhatikan Berapa suhunya Yang pasti akan berubah ya Daripada suhu awal Ataupun ketika bereaksi Baik Jadi Cukup sekian untuk demonstrasi Atau praktikum virtual pada hari ini Sekian Layangan pembelajaran kimia Mengenai reaksi eksoterem Dan reaksi endoterem Dengan menggunakan Berbagai media Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih